Halo Sobat BTK Channel Berikut kami akan memberikan hasil lengkap Malaysia Master 2022 Di babak perempat final day keempat yang berlangsung hari ini Yaitu pada 8 Juli 2022 Berikut untuk hasil selengkapnya Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil Malaysia Master 2022 day keempat hari ini Tandingan lanjutan yaitu di sektor tunggal putra Dimana wakil Hongkong, Ngakalong Angus Halos ke babak semifinal setelah kalahkan wakil dari Jina Taipei unggulan keempat Cao Tianchen lewat pertandingan 3 game 13-21, 2-1-12, dan 2-1-13 Hasil pertandingan yang juga di sektor tunggal putra Dimana Pranoy akan menghadapi Ngakalong Angus Di babak semifinal usai kalahkan wakil dari Jepang Kenta Suneyama lewat pertandingan 2 game 25-23, 22-20 Hasil pertandingan yaitu di sektor ganda putra Dimana wakil Indonesia, Muhammad Aksan Hindra Setiawan Sukses lolos ke babak semifinal Setelah kalahkan wakil dari Jina Taipei Lujie Luho Yang Pohan lewat pertandingan 2 game langsung 2-1-18, dan 2-1-17 Kemenangan juga didapat oleh ganda putra Indonesia Yaitu Fadjar Alfian Muhammad Rian Ardianto Yang pastikan diri lolos ke babak semifinal Setelah kalahkan wakil dari Malaysia Junaidi Arif Haikalem Muhammad Lewat pertandingan 2 game langsung 2-1-10, dan 2-1-16 Dan hasil pertandingan yang terakhir Untuk wakil Indonesia adalah di sektor ganda putri Sayang sekali, Apriani Rahayu Siti Fadja Silva Ramadanti Harus gagal lolos ke babak semifinal Setelah kalah dari wakil Malaysia Ranking 10 dunia Tan Birli, Dina Akmura Litaran Lewat pertandingan 2 game langsung 2-1-18, dan 2-1-17 Dengan hasil ini, maka Indonesia berhasil Meloloskan 5 wakil ke babak semifinal Malaysia Master 2022 Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap Wakil Indonesia yang bertanding di babak berempat final Jika Aura Dewi Wardoyo Melolos ke babak semifinal setelah kalahkan rekan senegaranya Antoni Sini Suka Ginting Kemudian, hasil di sektor ganda campuran Wakil Indonesia, Dino Vivaldi Pita Haning Tia Sementari Juga sukses lolos ke babak semifinal Setelah kalahkan waktu dari Belanda Robin Tabeling Selenapik Dan kemenangan juga didapat di sektor tunggal putri Indonesia Yang berhasil lolos ke babak semifinal Setelah Gregoria Mariska Tunjung Setelah kalahkan ranking 1 dunia dari Jepang Akane Yamaguchi Lewat pertandingan 3 game 25-23 15-21 Dan 21-10 Oke teman-teman Itulah untuk hasil lengkap Babak berempat final Malaysia Master 2022 Untuk Wakil Indonesia Mudah-mudahan besok Di babak semifinal Banyak Wakil Indonesia yang berhasil memenangkan pertandingan Terima kasih Sudah menonton video dari kami Jangan lupa Di subscribe saluran BTG Channel Maturnuun Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!